Aku mulai dulu gitu ya, jadi mungkin tema besarnya emang how to be agile gitu ya di perusahaan startup atau perusahaan rintisan. Nah ini aku mau ngejelasin dulu deh sekolahmu tuh apa gitu ya, ini buat bayangan teman-teman gitu ya, ini salah satu startup di Indonesia saat ini yang juga lagi aku kerjain gitu. Jadi sekolahmu sendiri itu adalah solusi transformasi pendidikan gitu ya, kita ngomongnya kayak sekolah abad 21 di mana teman-teman mendapatkan fleksibilitas untuk melakukan pembelajaran berdasarkan personalisasi yang dibutuhkan oleh teman-teman. Mau online ada, mau offline ada gitu ya, mau sinkronus atau self-paced learning bisa gitu ya, kemudian mau sinkronus atau mentoring, coaching yang lebih intimate itu juga bisa gitu. Jadi kurang lebih apa yang sedang kita build nih di sekolahmu tuh kurang lebih ini gitu ya, backgroundnya apa gitu ya, nanti mungkin aku akan cerita along the way, tapi saat ini gitu ya, kita menyediakan variasi pembelajaran dari mulai pas sekolah sampai SMA di sekolahmu, dan kemudian di karirmu tuh dari mulai SMA-SMK gitu ya, sampai terus ke professional level. Nah, kemudian, oke, ini kurang lebih adalah tiga bisnis unit nih yang kita punya. Nah, ini aku sedikit-sedikit nyentuh konteksnya startup ya. Awalnya banget nih teman-teman, kita tuh nggak kayak gini gitu ya, awalnya sekolahmu aja. Kita start 2019 teman-teman bayangin, dalam kurang dari dua tahun gitu ya, kita kemudian udah punya dua bisnis unit lainnya gitu ya, kita punya sekolah murid merdeka yang kemudian jadi sekolah yang beneran bisa mengeluarkan ijazah, kemudian kita juga punya karirmu nih, karena teman-teman kayak teman-teman di sini gitu ya, masuknya ke professional level dan butuhnya karir preparation gitu ya. Nah, di sini nih kemudian kita ngerasain demandnya ada dan kita bisa fulfill sebenarnya. Jadi, sebegitu agile-nya gitu ya, bahkan dalam dua tahun kemudian muncul kayak tribe-tribe baru di sekolahmu sendiri. Nah, mungkin ini sedikit perkenalan gitu ya, apa yang kita lakuin gitu sekarang di sekolahmu, di sekolah murid merdeka, dan di karirmu. Nah, next. Oke. Nah, ini sebenarnya adalah, mungkin kita ngomongin value perusahaan nih, kalau di sekolahmu yang kita ambil tuh tiga ini. Kita pengen anak-anak yang adaptif, kita pengen anak-anak yang resourceful, dan kita pengen orang-orang yang purpose-driven. Nah, ini tuh jadi penting banget buat kita gitu ya, buat kami di sekolahmu, dan ini tuh kental banget di perusahaan-perusahaan rintisan lainnya gitu ya, dan di teman-teman yang aku lagi ketemu juga gitu ya, saat ini, ini tuh kurang lebih adalah kompetensi yang kita pengen teman-teman tuh punya gitu ya, yang dibutuhkan di industri ini gitu ya, di startup ini. Nah, aku kasih sedikit konteksnya, kalau di sekolahmu tuh seperti apa sih, men-define purpose-driven gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin purpose-driven gitu ya, ini bahkan landscape-nya pendidikan gitu ya, di Indonesia. Kita ngomongin bahwa angka partisipasi sekolah, Alhamdulillah, udah bagus gitu ya, dari beberapa belas tahun ini udah oke gitu ya. Lalu kita juga kemudian memikirkan, kalau secara kuantitas udah oke nih, udah banyak yang sekolah, tapi kualitasnya gimana sih gitu ya. Oh, kualitasnya masih jauh nih di bawah rata-rata negara-negara lain gitu ya. Ini masih di bawah gitu ya, ini rata-ratanya di sini, kita masih di bawah sini yang merah. Terus kalau kita ngomongin skor pisahnya kita yang bertumpu pada problem solving dan critical thinking gitu ya, aduh kita masih di bawah 50% semua gitu, baik sains, literasi, maupun numerasi. Jadi ini masih banyak banget sebenarnya PR kita untuk bisa mendeliver quality of education. Kenapa sih pendidikan nih atau kayak campaign yang selalu kita omongin tuh kayak gawat darurat pendidikan gitu ya? Karena sebenarnya 70% penduduk di Indonesia sebentar lagi gitu ya, beberapa tahun lagi, itu tuh akan ada di usia produktif. Tapi kalau kualitas resourcenya, human resourcenya masih seperti ini gitu ya, nanti ujung-ujungnya kita dijajah lagi gitu. Jadi strong banget nih purpose kita di pemerataan pendidikan, di delivering good quality of education gitu ya, dan di startup-startup lain pun gitu ya, strong mission ini nih yang dicari. Kalau goalsnya udah kuat gitu ya, kemudian apapun yang dilakukan, kemudian membernya mau jatuh bangun gitu ya, tapi sebenarnya kuat terhadap purpose-nya atau misinya, itu kemudian kita bisa adaptif untuk kemudian catch up dengan industrinya. Nah, kalau di sekolahmu tuh ini yang akan selalu jadi purpose buat kita semua gitu ya, dan sesuatu yang pengen kita achieve sama-sama gitu. Nah, ini setelah background-nya ada gitu ya, kemudian kita kumpulin nih Avengers-nya gitu ya, timnya siapa aja sih, apa namanya, orang-orang yang punya visi dan misi yang sama gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, tim kami gitu ya, datang dari berbagai macam industri. Tapi each one of us, kita tuh pernah ngajar, kita tuh pernah ngerasain jadi guru, dan udah pasti pernah ngerasain jadi murid gitu. Jadi, apa namanya, banyak banget kegelisahan masa lalu gitu ya, yang kemudian pengen dipecahkan, dan saat ini jadi ada kesempatan gitu ya. Dan kita pengen banget bergerak, karena kalau kita ngomongin pendidikan, it's all about the future gitu ya. Kita ngomongin anak-anak yang kemudian nanti akan menjadi besar dan akan menjadi, tadi itu si 70 persen penduduk di usia produktif yang akan menopang sebenarnya negara kita juga gitu. Nah, apa namanya, mungkin kalau ngomongin konteksnya ke teman-teman gitu ya, dalam pemilihan gitu ya, si teman-teman juga bisa ngeliat gitu ya, startup yang bagus gitu ya, siapa sih man behind-nya gitu ya, apa sih goals-nya mereka gitu ya, apa sih yang leaders-nya inginkan, seperti apa sih cara leaders-nya menyampaikan pesan gitu ya, seperti apa sih mereka memimpin organisasinya, itu sebenarnya tercermin teman-teman dan apa namanya, teman-teman bisa mengetahui gitu ya, what kind of organization yang teman-teman akan masukin dengan melihat orang-orang di dalamnya. Teman-teman bisa nanya gitu ya, eh kalau di startup ini atau di perusahaan ini gimana sih kerjanya gitu ya, pengen tahu dari senior, dari teman segala macem, nah ini tuh sesuatu yang bisa banget nih teman-teman lakukan juga gitu ya, dan kalau di sekolahmu kita percaya banget bisa selalu bahu-membahu, open-minded enough gitu ya, mau ngomel-ngomel, mau berantem gitu ya, diskusi sehat banget di internal kita dan happy banget kalau bisa nambah gede lagi dan apa namanya, teman-teman misalnya bisa join gitu ya, di sekolahmu ataupun di karirnya. Nah, kemudian tadi kita ngomongin purpose-driven gitu ya, orang-orangnya purpose-driven, organisasinya kemudian jadi purpose-driven gitu ya, yang kedua tuh adalah adaptif. Nah, kalau kita ngomongin adaptif di case-nya sekolahmu sendiri gitu ya, dan any kind of startup gitu ya, ini tuh sebenarnya penting banget karena industri tuh cepet banget ya, teman-teman saat ini gitu ya, bergeraknya. Kita tuh butuh banget sebenarnya orang-orang yang bisa adaptif dalam segala macam kondisi. Tapi ini mungkin buat ngasih sedikit konteks gitu ya, kalau di education, bahkan kita tuh punya banyak banget keterbatasan atau kesulitan gitu ya, untuk penetrasi teknologi di pendidikan. Yang pertama internet, konektivitas, kemudian, apa namanya, akses ke materi-materi yang bagus tuh berbayar gitu ya, terus kadang-kadang konten yang bagus bahasanya Inggris gitu ya, terus device-nya juga nggak cukup. Kemudian banyak banget kesulitan-kesulitan yang terjadi, dan ini terjadi juga karena nggak rata gitu ya di Indonesia. Cuma kita memahami untuk bisa, apa namanya, penetrasi teknologi ini bisa masuk gitu ya, harus bisa scalable, affordable, bisa personalized, bisa berkolaborasi terus gitu ya, retensinya bagus, dan salah satu cara kita untuk bisa mendemokratisasi pendidikan sehingga bisa dirasakan oleh sebanyak mungkin orang, si good quality of education-nya itu, itu dengan teknologi base gitu ya. Dan itu masuk juga tuh ke dalam misi kita gitu ya, dimana apapun yang kita buat gitu ya, harus bisa meng-cater, harus bisa centang ini semua gitu. Nah, untuk bisa mengelaborasi ini semua gitu ya, tadi aku bilang ya, challenge-nya aja banyak banget gitu. Teman-teman tuh kadang-kadang kita ketemu dengan lima challenge ini setelah jalanin gitu, tapi besok ini bisa nambah lagi, satu lagi gitu ya. Dan sebenarnya di bawah ini juga banyak banget gitu ya, isunya. Cuma aku recap aja jadi lima besar gitu. Tapi itu sebenarnya banyak banget di luar ini yang menjadi kendala juga. Banyak banget tembok yang nantinya teman-teman tuh ketemu gitu ya. Dan kalau teman-teman nggak cukup bisa adaptif gitu ya, untuk kemudian bisa berubah, bisa kemudian secara cepat bisa berusaha memahami gitu ya, berusaha memberikan yang terbaik, kemudian bisa catch up dengan situasinya, itu nanti jadinya nggak relevan gitu kalau teman-teman nggak bisa melakukan itu. Nah ini tuh terkait juga sama industri saat ini yang serba kayak tadi Bu Lina bilang gitu ya, benar-benar serba cepat dan serba sigap gitu ditanya. Nah sedikit tambahan tentang purpose driven juga gitu ya, dan pastinya perlu adaptif. Ini kita kalau di sekolahmu sendiri gitu ya, kita ngomongin adanya pergeseran fungsi guru. Jadi kalau kita ngomongin education technology startup gitu ya, gunanya tuh sebenarnya bukan buat menggantikan guru ataupun menggantikan sekolah teman-teman, tapi untuk membantu guru dan sekolah untuk bertransformasi secara digital. Tapi kalau kitanya nggak bisa adaptif, kalau guru-guru nggak adaptifnya untuk kemudian berubah gitu ya, dari yang tadinya sifatnya transmission gitu ya, yang cuma satu arah dan kemudian bisa berubah menjadi interaktif gitu ya, yang tadinya benar-benar teaching only menjadi facilitating, itu nantinya kemudian sekolah dan kampus gitu ya, bisa ditinggalkan. Nah disinilah sebenarnya kita pengen membantu gitu ya, dan kemampuan teman-teman untuk bisa adaptif gitu ya, lagi ngomong sama siapa nih sekarang gitu ya, lagi ngebantuin guru-guru, atau sekarang stakeholder-nya lagi ngomong sama user gitu ya, atau kemudian stakeholder-nya ngomong sama bos, sama teman, sama peers. Kalau itu teman-teman nggak bisa adaptif gitu ya, nanti semua goals yang tadi kita cita-citakan, jadinya nggak bisa tercapai gitu ya. Dan kalau di sekolahmu, kita kental banget nih sama si adaptif ini, dan gue dari banyak ngobrol gitu ya, sama startup-startup lain pun gitu ya, ini definitely sesuatu yang dibutuhkan juga, si adaptivity ini. Nah, terus kalau di sekolahmu gitu ya, di education, kita tuh selalu ngeliat ini sebenarnya, pendidikan itu tuh, future of education itu tuh adalah pendidikan yang pastinya berpihak pada anak. Kayak gimana sih pendidikan yang berpihak pada anak gitu ya, kita pengennya, apalagi dengan bantuan teknologi gitu ya, kita tahu murid kapan belajarnya, murid belajarnya kayak gimana, menggunakan metode apa, fitur apa yang dibutuhin sama murid gitu ya. Terus kita ngeliat juga sekarang, classroom without walls tuh juga udah jalan gitu ya, mau di air petra kek, mau di cafe kek, mau di rumah temen kek, belajar gitu ya, itu juga bisa. Dan kemudian yang terakhir, kita juga ngerasa sebenarnya, future of education itu, sebenarnya, terdapat akses yang nggak terbatas sebenarnya, terhadap materi ajar. Kita sebenarnya, perlu bisa adaptif, untuk kemudian bisa mengkurasi, mana sih yang bagus gitu ya, untuk kemudian kita pelajarin, mana yang sebenarnya tepat, mana yang aku butuhin sekarang, mana yang nggak gitu ya. Jadi learn how to learn, itu juga sesuatu, salah satu kebutuhan yang kita ngerasa, perlu banget di teman-teman, maupun di gue sendiri gitu ya, butuh banget. Ability to learn how to learn, sama learn to unlearn. Jadi kita harus open-minded, enough juga untuk kemudian, dari apa yang kita tahu gitu ya, teman-teman, coba deh open-minded, udah bener belum ya, jangan-jangan salah gitu ya, jangan pernah berhenti, men challenge diri sendiri kita juga. Nah, kemudian yang ketiga nih ya, tadi kalau ngomongin, si value-nya sekolahmu, kita ngomongnya, kalau di sekolahmu tuh, employee kita, kita bilangnya move first. Nah, jadi apa namanya, kalau move first, kita minta tadi purpose driven, kita minta yang adaptif, yang terakhir kita minta yang resourceful. Nah, resourceful ini apa sih gitu ya, nah ini kalau teman-teman lihat gitu ya, ngasih sedikit gambaran nih, tentang apa yang kita punya. Saat ini, bahkan nih angkanya udah gerak gitu ya, saat ini, per hari ini gitu ya, kita ada 5,1 juta users gitu ya, kemudian ada 200, lebih dari 200 ribu parents, ada konten lebih dari 5 ribu gitu ya, terus ada program juga banyak banget, si kolaborator kita juga banyak banget. Gimana sih caranya bisa mengumpulkan ini semua gitu ya, waktu awal gitu ya, kita tuh kayak, aduh gimana caranya gitu, nggak kebayang nih, angka-angka ini kemudian menjadi nyata gitu ya, teman-teman, kayak awalnya kayak cuma, angka yang kita taruh di Excel spreadsheet aja gitu, tapi kemudian, kita menemukan teman-teman yang sevisi, dan misi tadi, teman-teman yang cukup adaptif tadi gitu ya, dan teman-teman yang resourceful. Resourceful ini tuh sebenarnya gini ya, kadang kita cuma punya, misalnya dua orang gitu ya, tapi si dua orang ini tuh cukup, cukup tahu gitu ya, apa yang harus dia lakukan untuk bisa menjawab ini. Jadi si key objektifnya tadi tuh udah harus clear dulu gitu ya, gue pengen 5 juta user, atau gue pengen anak-anak yang gue ajar tuh semuanya komplit nih, apa namanya, pembelajarannya gitu ya, itu sesuatu yang perlu didefine di awal gitu ya, dengan clear, nah saat kemudian kita udah tahu tujuannya apa, kemudian resource, kita tuh perlu metain gitu ya, resource yang kita butuhin tuh apa sih gitu. Aduh, gue nggak bisa nih apa namanya, kalau melakukan ini, tapi gue bisanya segini nih, gue kebayang gue akan nelfon temen gue ini 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 untuk bisa bantu gue ini 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 itu gitu ya, atau gue tahu nih ada company lain yang ngerjain hal yang mirip-mirip, gue bisa nanya sama dia untuk belajar sama dia, atau gue bahkan bisa nanya leaders gue gitu ya, atau supervisor gue untuk kemudian konsultasi nih, apa yang kira-kira bisa gue lakukan untuk mencapai itu. Jadi teman-teman harus open-minded enough, harus resourceful enough gitu ya, untuk keep up dengan apapun itu gitu ya, nanti ke depannya. Karena target tuh bisa berubah teman-teman ya, terus produk bahkan bisa berubah gitu. Tapi yang orang yang bagus, orang yang apa namanya, orang yang kemudian terus berkarya, itu tuh since day one itu akan selalu bagus gitu. Jadi please kasih all out di setiap kesempatan gitu ya teman-teman, dan gunakan setiap kesempatan tuh kemudian untuk berkarya. Dan cukup tahu diri gitu ya, kalau emang teman-teman nggak tahu, untuk kemudian nanya. Karena itu juga yang gue lakukan gitu ya. Di saat gue nggak paham gitu ya, gimana cara mencapai 5 juta ini gitu, itu kemudian gue tanya, gue diskusi gitu ya, dan gue tetap belajar bahkan dari tim gue gitu ya, dan memposisikan diri nggak pernah selalu jadi yang paling benar, dan harus bisa open-minded untuk bisa metain juga resource yang kita butuhin. Terus, oh sorry. Nah ini juga ya beberapa mitra-mitra kita, yang apa namanya, kita kerjasama gitu ya, yang nggak mungkin bisa kita lakukan gitu ya, kalau nggak sama teman-teman yang resourceful enough gitu ya, dan punya koneksi di mana-mana, maupun teman-teman yang sebenarnya eager gitu ya, atau kayak semangat banget untuk ngetokin pintu orang-orang, sampai akhirnya dapat gitu ya berbagai kerjasama. Ini mitra-mitra kita nggak hanya sekolah, tapi ada mitra bisnis dan industri, ada mitra-mitra dari pemerintah juga gitu ya, karena sekali lagi kolaborasi itu adalah salah satu hal terindah yang dikasih sama teknologi gitu ya, jadi akses nggak terbatas, kolaborasi juga jadi maksimal, semuanya optimal, dan tujuan kita jadi bisa tercapai dengan lebih cepat. Nah, kemudian aku mau highlight sedikit tentang, ini ya, mungkin dari banyaknya ngobrol-ngobrol gitu ya, diskusi-diskusi sama teman-teman di startup gitu. Sebenarnya kalau di startup itu gimana sih konsisten? Apanya yang konsisten? Masa sih startup konsisten? Yang konsisten itu perubahannya teman-teman. Jadi kenapa tadi judulnya juga harus bisa agile gitu ya, jadi jangan berharap akan selalu stabil gitu ya, akan selalu begitu, dan target bisa didefine dengan cepat. Kayak yang tadi aku bilang, perubahan itu benar-benar justru konsisten banget ya, bisa jadi quarterly berubah, baru kemarin kemudian tiba-tiba berubah lagi. Nah, cuma yang teman-teman perlu challenge juga gitu ya, si perubahan ini apakah perubahan yang tepat gitu ya, apakah perubahan yang teman-teman juga setujui, apakah perubahan yang sama sekali gak bisa digubris gitu ya. Nah, itu kan juga sesuatu yang teman-teman mungkin juga perlu pikirin gitu ya, kalau ada perusahaan yang kemudian gak mau di challenge gitu ya, misalnya manajemennya kenapa sih, kok lo minta gue targetnya dinaikin gitu ya, atau kok kita jadi kerjasamanya sama orang yang, sama organisasi yang kayak gini gitu ya. Nah, kemampuan, bukan kemampuan ya, teman-teman juga harus bisa milih gitu ya, dan milihnya itu bisa banyak cara sebenarnya. Tapi yang gue pengen highlight adalah si perubahan ini, itu konsisten teman-teman. Yang konsisten itu adalah perubahannya. Jadi, kalau teman-teman senangnya yang stabil-stabil aja gitu ya, sistemnya udah terbentuk, kemudian apa namanya, SOP semuanya udah jalan, udah well documented gitu ya, mungkin teman-teman di korporasi gede aja, gue cukup beruntung karena gue merasakan keduanya gitu ya, kadang-kadang gue juga ngerasa gak semua orang fit. Jadi, bisa jadi ada orang-orang yang tercipta untuk di korporasi gitu ya, kemudian gak bisa agile enough untuk lompat gitu ke startup gitu ya, tapi ada juga menurut gue yang gue lakukan saat ini, gue tuh kayaknya bisa ngedapetin gitu ya, apa aja sih yang baik-baik dari korporasi gitu ya, kemudian apa yang jelek sih, kemudian gue kayak pengen ngebenerin speednya jelek, birokrasinya jelek gitu ya, misalnya. Terus, apalagi transparansinya jelek, nah itu yang mau gue capture gitu ya, gue gak pengen tuh ada di startup, dan gue yakin teman-teman founder lain nih, di dunia perusahaan rintisan ini juga pasti pengennya hal yang sama gitu, karena industrinya juga cepat. Nah, kemudian setelah si konsisten-konsisten tadi perubahannya gitu ya, pastinya budayanya tuh biasanya fleksibel, kita udah paham outputnya, kita udah paham tadi purpose-nya apa, goals-nya apa gitu ya, kemudian bagaimana kesananya gitu ya, atau proses untuk bisa meng-achieve itunya, itu tuh fleksibel banget dan bisa dibicarakan gitu ya teman-teman, termasuk bagaimana cara teman-teman bekerja gitu ya. Kalau kita di sekolahmu bahkan kayak, kapan kah kita WFO gitu ya, kapan kita akan kerja dari kantor? Gak akan, ke kantor tuh opsional aja teman-teman gitu ya. Kadang-kadang justru teman-teman ini, apa namanya, para employee gitu ya, yang semacam, bukan menuntut ya, kayak pengen kerja offline, karena pengen ketemu teman-temannya, jadi biasanya kita justru memfasilitasi teman-teman untuk ke kantor, tapi justru bukan buat kerja gitu ya, tapi untuk bonding, untuk kemudian kolaborasi, sinergi gitu ya, dan seru banget. Dan si fleksibilitas ini, kenapa sih erat banget gitu ya, di dunia startup gitu ya, karena biasanya kalau misalnya kita ngomongin inovasi gitu ya, gak bisa tuh terjadi dari sesuatu yang stabil gitu ya, yang gitu-gitu aja, yang udah lempeng gitu, kemudian sesuatu yang udah lurus, yang SOP-nya udah ada, segala macam. Si fleksibilitas dan konsistensi, si perubahan yang konsisten itu, itu tuh sebenarnya yang ngelid ke inovasi. Jadi, apa namanya, apalagi di industri kreatif gitu ya, penting banget inovasi tuh selalu terjadi. Karena teman-teman, kalau kita berhenti berinovasi, gak sebagai organisasi aja ya, sebagai diri sendiri nih, kalau kita tuh berhenti belajar gitu ya, kemudian berhenti berkarya, itu sebenarnya kita jadi udah gak relevan. Orang-orang ninggalin kita, karena gak ada lagi yang bisa gue dapet dari lo, kayaknya gitu-gitu aja gitu ya, gue kayak gak dapet hikmah nih, dari pertemuan ini, meeting ini, atau apapun gitu ya. Jadi, penting banget buat kita juga gitu ya, selalu terus belajar. Nah, yang ketiga nih, suasana kerjanya. Karena tadi fleksibel gitu ya, biasanya suasana kerjanya juga lebih santai, gitu ya. Terus, yang keempat adalah transparansi tadi. Jadi, ini semua kayak, gak bisa, gak bisa dijalanin, misalnya fleksibel, tapi gak transparan gitu. Ya, gak bisa gitu. Kalau mau achieve a flexibility, ya lo harus bisa transparan juga, ke semua gitu ya, apa yang kita kerjain gitu ya, kayak sesimpel, kalau kita di sekolahmu, pakai Google Calendar gitu ya, nah itu kalendernya, kalender gue aja kebuka, buat teman-teman semua, jadi ketahuan gitu ya, lagi ngapain sih Inka, atau kalau lagi pengen ngajak Inka Meeting, berarti gue bisa di jam segini gitu ya. Jadi, setransparan itu gitu ya, teman-teman bisa punya akses, bahkan ke, ke gue sebagai COO. Dan penting banget untuk menjaga suasana kerja yang kondusif itu gitu ya. Karena balik lagi, kita pengen banget, inovasi itu terjadi sesimpel apapun, sekecil apapun, sesering apapun gitu. Jadi, mungkin itu beberapa budaya yang penting banget, justru dipertahanin, dan kadang, nggak bisa teman-teman temuin gitu ya, di korporasi. Tapi, balik lagi ya teman-teman, ini tuh kan cocok-cocokan ya, sebenarnya nyari kerja tuh menurut gue kayak nyari jodoh gitu. Jadi, penting banget buat teman-teman tuh juga ases, proses, teman-teman interview gitu ya, kalau gue interview, apa namanya, karirannya ya rada nge-spil dikit lah ya. Tapi biasanya gue juga suka nanya, ada pertanyaan nggak dari orang yang gue interview gitu ya. Karena lewat pertanyaan tuh gue juga belajar, sedikit apa sih dia tahu mengenai sekolahmu misalnya gitu ya. Kemudian, apa namanya, setertarik apa sih sebenarnya dia dengan sekolahmu gitu ya. Kadang, bahkan gue bisa belajar dari pertanyaan dia, atau dari feedback apapun gitu ya, gue suka nanya sih setiap interview. Tapi teman-teman, itu tuh si proses interview gitu ya, itu tuh salah satu metode, bukan cuma perusahaan mengakses karyawan, tapi karyawan juga mengakses sebenarnya ini perusahaan seperti apa. Jadi, mungkin nih kalau teman-teman, tadi Bu Lina juga sempat bilang gitu ya, kerja nggak cuma tentang uangnya, kerja nggak cuma tentang stabilitasnya gitu ya. Nah, itu penting banget buat teman-teman ases juga nih, company seperti apa nih yang gue bakal masukin gitu ya. Coba deh teman-teman nanya gitu ya, bisa nanya nggak. Jangan-jangan bahkan di interview, nggak bisa nanya gitu ya, nggak boleh nanya. Nah, itu berarti, apakah ini jadi cerminan, nanti begitu gue udah masuk ke dalam organisasinya, bahkan gue mengungkapkan pendapat gue aja, nggak bisa gitu kan. teman-teman perlu ases tuh di situ gitu ya. Kemudian yang kedua, oke misalnya teman-teman coba nanya gitu ya, tapi kok jawabannya kayaknya nggak sesuai sama apa yang dikomunikasikan di luar gitu ya. Nah, itu juga sesuatu yang, oh, jangan-jangan sebenarnya dari top level ke bawahnya nggak terlalu transparan. Sehingga kok kayaknya beda banget nih yang HR staffnya omongin gitu ya, sama yang CEO-nya omongin gitu ya. Nah, itu kan juga sesuatu yang teman-teman bisa lihat gitu ya. dan di luar interview ini pun teman-teman bahkan bisa mengakses dengan nanya-nanya orang gitu ya, dengan melihat sosial medianya, walaupun kadang juga ada, apa namanya, banyak yang diatur gitu lah ya, narasinya gitu, tapi teman-teman yang paling real itu sebenarnya bisa teman-teman dapatkan tuh waktu lagi interview. Jadi selalu pergunakan kesempatan yang ada itu jangan hanya untuk, apa ya, jadi selalu pergunakan kesempatan yang ada, itu untuk belajar, untuk mempelajari juga nih sebenarnya perusahaan yang akan gue masuk itu seperti apa, itu penting banget. Ini gue mau sedikit ngomongin tentang ini ya, si bola-bola ini gitu, kadang-kadang teman-teman suka mengkotak-kotakan, kadang-kadang kita suka mengkotak-kotakan antara belajar, ini harusnya belajar bekerja sama bermain, itu tuh kadang-kadang jadi tiga kelompok yang beda gitu ya teman-teman. Tapi sebenarnya gue pengen ngajak teman-teman juga gitu ya, kerja tuh bukan cuma ngerjain pas aja loh, sebenarnya kerja tuh bukan hanya to do list gitu ya, tapi tuh sebenarnya dengan apa namanya teman-teman tuh coba kayak ubah gitu ya persepsinya bahwa karir gitu ya atau profesi itu tuh sebenarnya sesuatu yang membuat teman-teman tuh bisa berkarya. Jadi gue tuh selalu ngomong bahwa gue tuh di sekolahmu tuh kayak gak lagi kerja, karena gue tuh bisa belajar, kerja, dan main juga sama orang-orang ini juga gitu ya, sama orang-orang yang sama, dan apa namanya, bisa kondusif banget. Jadi teman-teman lihat gitu ya, teman-teman bisa assess gitu ya, perusahaannya seperti apa gitu, dan jangan sampai teman-teman tuh kerja jadinya kayak kejeblos gitu ya, ternyata gak cocok gitu ya, atau gak suka, jadi gue mengajak teman-teman sih, rather than untuk bekerja gitu ya, teman-teman berkarya deh, gitu ya, jadi carilah tempat yang membuat teman-teman tuh sebenarnya bisa belajar, bisa kerja, dan bisa main juga di situ. Sering banget soalnya gue dapet gitu ya, oh ngapain sih lo kan main sama teman-teman kerja lo, ya teman-teman kerja gue emang seasik itu gitu, sampai gue main juga kayak lagi gak kerasa, bahkan ngomongin kerjaan gitu loh, pas pas lagi sepedahan di GBK misalnya gitu ya, kayak sesimpel itu, tapi itu salah satu hal yang bisa teman-teman lihat juga gitu, apa namanya, dan assess gitu ya, mengenai perusahaannya. Ini sih yang gue kayak mengajak teman-teman lah untuk mengubah sedikit mindsetnya bahwa bekerja tuh kayaknya cuma checklist aja gitu ya, gue pengen banget teman-teman tuh berkarya gitu disini. Terus yang terakhir nih mungkin yang sering banget nih sekarang juga kan banyak ya rusuh tentang intern lah, tentang apa ya, mungkin di sosial media teman-teman juga lihat mengenai work-life balance gitu ya, kadang-kadang porsi pekerjaan yang beda. Nah ini tuh gue ngerasa kadang-kadang banyak miskonsepsi yang terjadi karena kita mikirin work-life balance. Jadi kalau kita ngomongin balance gitu ya, biasanya yang kalau googling nih ya, balance tuh yang keluar tuh ini nih, seolah work sama life itu tuh jadi kayak durasinya harus sama gitu. Kalau gue main lima jam ya gue kerja lima jam gitu, baru tuh gue work-life balance gitu ya. atau kayak kerja work-life balance tuh kayaknya pokoknya yang seimbang gitu. Nah itu tuh mungkin banyak menimbulkan miskonsepsi gitu. Jadi kadang-kadang orang yang bekerjanya maksimal ngerasa kayak life-nya ketinggalan. Atau sebaliknya teman-teman yang kayak life-nya oke gitu ya, tapi kemudian ngerasa ada work-work kayaknya kurang gitu ya. Karena ngerasa itu tuh harus balance. Ini gue juga mau coba sedikit mind shift gitu ya teman-teman semua rather than work-life balance sebenarnya yang kita kita coba gitu ya. Ini ngomongin karir gitu. Coba deh teman-teman baca-baca gitu ya. Ada Bezos Jeff Bezos CEO-nya Amazon gitu ya. Dia sering ngomong tentang work-life integration atau work-life harmony gitu ya. Banyak teman-teman bisa cari gitu ya videonya. Dia ngomong tentang work-life integration ini. Jadi nggak usah ngedefine apa kerjaan gitu ya sama sama kehidupan gitu jadi sesuatu yang diseperasi. Sama kayak tadi gitu ya ngomongin kerja main sama belajar tuh jadi sesuatu yang di apa jadi buletan yang sendiri-sendiri gitu ya. Tapi sebenarnya itu bisa bisa join. Ini gue kasih satu study case nih. Misalnya teman-teman ngerasa apa namanya oke kalau di sekolahmu contohnya gitu ya. Kita udah tahu targetnya apa gitu ya. kerjanya fleksibel apalagi ya karena di startup gitu. Gue bisa aja nih siang-siang nganterin anak gue main bola misalnya ada turnamen gitu ya. Gue bisa nonton. Tapi ya nanti malam gue kerjain tetap semua tas gue dan semua tetap apa namanya result gue tetap jadi gitu. Tetap jalan. Nah itu juga salah satu bentuk tuh dari work-life integration. Satu case lagi misalnya ya nih kalau banyak cewek-cewek ya kalau misalnya gak cuma cewek-cewek semua deh nih contoh yang general misalnya teman-teman tuh dapet sense of achievement gitu ya. Kerja bukan kerja tuh tadi ke kantor tuh berkarya gitu ya misalnya. Itu tuh dengan teman-teman berkarya terus feel alive dengan apa yang kita kerjakan gitu ya. Kemudian dapet sense of achievement gitu ya. Kemudian kembali ke rumah tuh auranya tuh beda. kayak gue tuh seneng jadi teman-teman yang achieve di pekerjaan sebenarnya di life-nya juga achieve gitu. Kemudian membangkitkan environment yang juga lebih bagus gitu. Terus apa misalnya apa para suami gitu ya pulang ke rumah terus vibe-nya seneng gitu ya karena di kantor juga sense of achievement-nya ada dan seru gitu ya. Ke rumah juga happy terus kemudian kan rumah juga jadi jadi beda ya. Oh Bapak kerjanya kayaknya lagi seru nih gitu ya atau lagi sukses banget gitu karena seneng di rumah juga jadinya seneng gitu. Coba kalau di kantornya kayak tersiksa gitu ya nanti di rumah juga sama aja justru malah makin parah gitu ya kadang-kadang dilampiaskan dan lain sebagainya. Ini yang mungkin gue juga trick-nya gue lakukan juga ke anak gue gitu ya. Dulu inget-inget banget gitu ya dapet tips juga coba deh kalau ke kantor tuh lo jangan stress gitu bawaannya. aduh mama kantor dulu ya gitu ya misalnya kayak gitu. Ini tuh gue selalu kalau ke kantor tuh hey guys I need to go to work gitu ya terus kayak oh oke gitu ya mereka tuh juga jadi seneng gitu karena ngeliat gue tuh ke kantor tuh seneng ya mama tuh seneng mama tuh ngerjain sesuatu yang menyenangkan gitu ya dan itu kan vibe-nya gitu ya sebagai ibu gue kemudian memberikan environment yang juga bagus buat anak-anak gue. Kalau misalnya gue ke kantornya kayak ogah-ogahan gitu ya misalnya kayak aduh mama kantor dulu ya sorry banget ya blablabla gitu ya tuh anak-anak kan juga kayak udahlah mama pulang aja ngapain sih mama juga gak happy gitu ya kan pasti auranya tuh beda jadi ini terkait nih sama yang tadi gue mau mengajak teman-teman juga rather than bekerja gitu ya cari tempat untuk berkarya karena money will follow teman-teman. Mungkin itu sih sedikit apa namanya yang bisa gue share gitu ya. sub indo by broth3rmax